Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nakoy Penulis buku 7 Awareness 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman Dan Unconditional Happiness Apa kabar sahabat Nakoy? Saya ingin membedah Satu pertanyaan yang sering ditanyakan Oleh para calon peliti Baik di S1, S2 dan juga S3 Yaitu tentang Research Gap Atau Yang sering kita cari Sebuah Jedah dalam dunia penelitian Yang harus dicari dan juga Menemukan bagaimana Novelty, sebuah Pembaruan yang Menjadi salah satu Kosa kata yang eye-catching saya rasa Di dunia pendidikan Tentu saja jika Anda Sahabat-sahabat saya yang sedang menyelesaikan Program doktoral Kemudian magister Ataupun di S1 Melakukan topik-topik Research ini Menjadi sangat menarik Dan Betul Sebuah pepatah Mengatakan bahwa Kesempurnaan itu adalah Milik Allah Karena dalam dunia pengetahuan Di dalam dunia penelitian Tidak ada yang sempurna Selalu ada temuan-temuan baru Novelty-novelty baru Dari yang sebelumnya Dan bukan membantah Tapi memiliki sesuatu yang baru Dan saya percaya bahwa Sebenarnya Selalu ada kesempatan baru Karena momentumnya berbeda Yang diteliti berbeda Suasana juga berbeda Tahunya berbeda Tanggalnya berbeda Tapi ternyata Tidak semudah seperti itu Karena banyak ya Banyak orang sudah merasa Bahwa dia sudah Menemukan Research gap-nya Dan Novelty Tapi ternyata Seperti sebuah metafor Ketika ada seorang yang dia Ke hutan Terus ada sebuah tempat yang Bagus sekali Ada sebuah keadaan yang Sangat enak ditinggali Dan dia merasa bahwa Dia adalah penemu pertama kali Dan dia membuat Sepanduk Atau membuat semua Informasi bahwa Tanah itu milik dia Padahal Kalau dia mau Dengan sungguh-sungguh Mencari tahu Kalau dia berjalan Berapa Kilometer Mencari tahu Di ujung sana Ada Warga Atau Pribumi Yang sudah meninggali Hutan tersebut Mungkin sudah 100 tahun yang lalu Artinya Itu sesuatu yang Sangat Basih Sesuatu yang Kemudian Kita mengatakan Inilah yang paling baru Tapi ternyata Sudah 100 tahun Ditinggali di Hutan tersebut Nah Novel itu juga serupa Oleh karena itulah Dalam pesempatan singkat Kali ini Saya ingin Mengupas Beberapa tips Bagaimana kita Menemukan Sebuah Momentum Yang kita sebut Sebuah celah Dalam dunia penelitian Atau Research gap Teman-teman Sahabat-sahabat Nakoy Dimanapun Anda berada Saya percaya Bahwa Dunia penelitian ini Kalau terus Dijalankan dengan Baik Dengan benar Ini akan menjadi warisan-warisan Ilmu yang luar biasa Ya Bahkan Riset-riset yang Dilakukan hari ini Akan berkontribusi Untuk pengetahuan Bahkan kehidupan Di masa depan 100 tahun yang akan datang 50 tahun yang akan datang 20 tahun yang akan datang Itu adalah hasil Dari para Ya Peneliti Dalam agama Menyebutnya sebagai Para mujahid Ya Mujahid Mujahid Para pemikir-pemikir Para peneliti-peneliti Yang dia kemudian Tidak Cukup hanya sampai disitu Istilah Seven-wordness adalah Tidak hanya cukup good Tapi mereka melakukan Sebuah Inovasi Pendekatan baru Ya Cara-cara baru Yang kemudian Akhirnya Menemukan Sebuah Celah Dari Riset itu sendiri Atau Riset Gap tadi Teman-teman Nah Bagaimana cara Kita Agar kita bisa Menemukan Riset Gap Dan juga Novelty Dalam penelitian Anda Dari Pengalaman Pengamatan Sharing Wawancara Diskusi dengan Para pakar Maka saya Menyimpulkan Minimal ada Ya Minimal ada 6 hal Yang harus kita Perhatikan Dalam Menemukan Riset Gap Dan juga Novelty Dalam dunia penelitian Yang pertama adalah Yang sangat Seringkali dirupakan Oleh banyak peneliti Yang banyak Dihindari Yang banyak Diremehkan Tapi sebenarnya Justru menjadi Pondasi Terpenting Untuk Melakukan Sebuah penelitian Bisnis Dan juga Dalam dunia pendidikan Apa itu Nomor 1 adalah Pilihlah topik Atau pertanyaan Penelitian Yang memotivasi Anda Kita semua tahu bahwa Riset Dapat memakan Waktu yang lama Dan pastinya Banyak sekali Upaya fisik Intelektual Emosional Ya Bahkan mungkin termasuk Finansial Kan gitu Misalnya Anda Penelitiannya swadaya Kan berarti Biaya sendiri Kan gak ada sponsor Misalnya Dan ketika kita Kehilangan motivasi Ketika kita Gak punya Tujuan yang jelas Maka motivasi Turun Dan berdapat Kepada perilaku Terhadap Peseriusan kita Mengerjakan Penelitian tersebut Maka harus punya Motivasi yang kuat Sehingga Anda Fokus 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 Dan fokus Nah mereka yang berhasil Dalam dunia penelitian Memang mereka Ya Memiliki motivasi Yang kuat Sehingga kemudian Dia susun menjadi Roadmap Ya mapping Yang kemudian dia Kuatkan kekuatan fokus dia Dengan jelas Bulan ini Bulan depan Tahun depan Ya targetnya apa Ya sehingga kemudian Tercapai Tapi kalau kemudian Kita tidak Ya Tidak Memiliki motivasi Tentu saja Ini akan mudah Luntur Tengah jalan Tentu saja Ini akan membuat Banyak peneliti Yang menyerah Dalam perjalanan Ini yang pertama Sahabat-sahabat Nakoi Dan ini sesuai dengan Konsep Dalam Seven Warners Tentang bagaimana Kita fokus Saya pernah ditanya oleh Wartawan juga Apa yang paling sulit Dalam hidup Anda Pak Saya menjawab bahwa Yang paling sulit Bukan ketika saya punya masalah Yang paling sulit Ketika saya kehilangan fokus Ketika fokus saya hilang Maka ini akan Paling sulit Teman-teman hebat Maka fokus Adalah Power Bahkan betul-betul Powerful Yang mendobrak Anda dan kita semua Ke atas rata-rata Yang kedua Yang kedua adalah Tips bagaimana menemukan Research gap adalah Temukan kata kunci Ya Atau istilah Ya keyword ya Kata kunci yang terkait Ya Dengan pilihan Anda Ya Karena ini Kata kunci ini akan Mempengaruhi Next plan Dynamic interplay Yang berhubungan dengan Penelitian Anda Kalau kata kuncinya Anda juga sulit menemukan Berarti referensi juga serupa Gak sulit ya Sehingga kata kunci ini Mempermudah Anda Bahwa Anda gak sendirian Di dunia ini Ada banyak orang Sudah meneliti Di bidang yang sama Di tema yang sama Dan disitulah Uniknya Anda mencari Celahnya dimana Research gapnya gimana Noveltynya dimana Kan gitu Itu yang Yang dilakukan misalnya Nah saya sendiri Misalnya juga Melakukan penelitian Terhadap Leadership Yang ada di kampus Unpam Yang saya sebut No box Bukan hanya Out of the box Tapi no box Out of the box Kadang-kadang Bisa semua orang Bisa menduplikasinya Melakukannya Melakukan Habit yang baru Cara-cara baru Paradigma baru Mindset yang baru Heartset yang baru Soulset yang baru Itulah Out of the box Tapi kalau no box Kadang-kadang Pola-pola dimana Dia bisa berhasil Kalau sendirian Tidak ada yang bisa Nginiru dia Tidak bisa misalnya Nah ini juga Sedang saya Mencari celah Tentang Transformation Leadership Banyak hal Tentang leadership Misalnya Yang ketiga Adalah Gunakan kata kunci Yang sudah Dikenali Bukan Kata kunci Yang sulit Atau Dicari itu Langsung Muncul Sulit sekali Ditemukan Nah kata kunci Yang mudah Dikenali Menunjukkan bahwa Tema-tema ini Memang tidak Sendirian Anda Bersama-sama Dengan banyak orang Membahas tema leadership Misalnya Pemasaran Atau mungkin Motivasi Atau mungkin Efektivitas Ada banyak tema Yang bisa diungkap Yang keempat Carilah topik Atau isu Yang hilang Atau tidak dibahas Di dalam topik utama Jadi misalnya Topik utamanya Adalah tentang COVID Itu kan begitu Banyak ya Anda cari Yang tidak ada Dalam tema itu Apa Apakah misalnya Soal Prustasinya Apakah soal Nggak bisa bayar hutangnya Nggak bisa Atau mungkin Perilaku Keluarga yang memilih Bercerai Karena begitu banyak Misalnya di pengadilan Itu juga Salah satunya Dan yang kelima Adalah Baca Baca Dan baca Membaca Semakin Anda rajin Membaca Semakin Anda mudah Menemukan Research Gap tadi Dan novelty Tapi kemudian Kita jarang membaca Kita hanya Menggunakan media Yang ada Yang terjadi Adalah Ya tentu saja Kita akan Mudah mengakui Bahwa itu adalah Penelitian yang Paling baru Ternyata adalah Sudah ada dilakukan Oleh orang lain Dan ini sangat Akan sangat Disayangkan kan Kita sudah mengklaim Ini adalah paling baru Ternyata sudah Diteliti oleh Orang lain 20 tahun lalu 10 tahun lalu Ya Dan Ini harus kita Waspadai Ya Oke Teman-teman yang great Jangan lupa Like Subscribe Comment Di youtube ini Ya Saya Nakoi Siap menjadi Sahabat Anda Ya teman-teman Inquiry Dan yang terakhir Yang keenam adalah Gunakan Service Penulisan ya Seperti Misalnya adalah Google Ya Google Query Ada juga Ya Banyak ya Termasuk misalnya Kayak Ya Ada juga Misalnya Istilah 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 Barat ya Ada Ada beberapa Istilah-istilah Mesin-mesin Pencarian Yang memudahkan Karena teknologi itu Pada prinsip itu Memudahkan Kayak S L LC4 Scope Ya Kemudian Ada Pub Crawlers Ada Fidley Dan masih banyak Yang lainnya Teman-teman Yang great Demikian Sahabat-sahabat Yang great Semoga bermanfaat Miliki motivasi Yang kuat Agar penelitian Anda Berhasil Ya Jadikan penelitian Anda Adalah One minute awareness Satu menit Yang buat Anda Melos Melesat Menjadi Di atas Rata-rata Saya Nakoy Dan Nakoy Dari Nakoy Institut Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh